Hai guys, Nufita Fun kembali lagi Sebelum melanjutkan menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe ya guys Oke guys, di bagian cerah ini Aku akan share tentang Cara memperbanyak tanaman Myana Tanaman Myana itu Merupakan tanaman yang mempunyai Banyak sekali jenis ya Beragam corak daun dan juga warnanya Ini sangat mudah untuk dibudidayakan Karena terutama di musim penghujan seperti ini Dia itu sangat mudah tumbuh dengan subur Cara memperbanyak tanaman Myana Itu bisa dengan stek batang ya guys Jadi batangnya dipotek Kemudian nanti ditanam di media tanam Ini juga pada awalnya Saya tanam dengan cara stek batang tersebut Alhamdulillah ini tumbuhnya udah subur Batang yang akan di stek Atau yang akan dipotek Itu tidak harus batang yang udah tua ya guys Karena ini itu sangat mudah tumbuh Nanti akan aku contohkan Cara menanam bunga Myana Dengan cara memotek batang Tanaman Myana ini udah banyak sekali Rantingnya ya guys Bisa dilihat Ini tiap daun dia keluar tunas juga Yang nantinya akan jadi ranting Ini bagian yang akan aku potek Adalah ujung dari tanaman Myana ini Usahakan ujung dari batang yang diambil itu Tidak pecah ya guys Setelah itu kita tanam ke media tanam Ini media tanamnya itu Campuran antara sekementah Kemudian tanah dan juga pupuk organik Myana yang jenis ini juga Di stek batang ya guys Dengan cara yang sama Ini setelah 2 minggu Dia udah mulai kuat akarnya Coba kita lihat Udah seberapa banyak Akarnya Udah lumayan banyak ya guys Jadi memang tanaman Myana itu Sangat mudah tumbuh dengan subur Terutama di musim penghujan Seperti ini Untuk di musim kemarau Biasanya dia juga Bisa tumbuh Cuman gak sesubur di musim hujan Makanya saat musim kemarau Harus sering-sering disiram ya guys Setelah penanaman Akan lebih baik Jika ditempatkan di tempat yang terduh Terlebih dahulu ya guys Nanti setelah minggu kedua Baru dia bisa ditaruh Di tempat yang terkenal Sinar matahari secara langsung Oh iya Untuk pemupukan Biasanya aku pakai pupuk cair Pupuk geromitan Yang biasa aku pakai juga Di tanaman-tanaman yang lain Itu bisa dilakukan 2 minggu setelah penanaman Jadi pada saat awal penanaman Dia udah cukup mendapatkan Nutrisi dari pupuk organik Yang dicampurkan di media tanam Nanti 2 minggu setelah penanaman Dia bisa dilakukan Pemupukan ulang Dengan pupuk cair Untuk penyiraman Untuk tanaman miyana tersebut Memerlukan banyak Asupan air ya guys Jadi usahakan Media tanamnya itu Tetap lembab Untuk kebutuhan Cahaya matahari Juga tanaman ini itu Dia tahan dengan Cahaya matahari secara langsung Justru dengan Cahaya matahari secara langsung Corak dan warna Dari daunnya itu Akan lebih muncul Oke guys Sekian dulu ya videonya Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Buat kalian di rumah Dan sampai jumpa lagi Di video aku berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax